Pengacara Habib Bahar bin Smith, Iwan Tuan Kota berharap kliennya dapat dipindahkan dari lapas kelas Ibatu Nusa Kambangan ke lapas Pondok Rajek, Cibinong, Bogor. Dia juga meminta Bahar Smith nantinya bisa segera dibebaskan kembali. Iwan menilai bahwa Bahar Smith memiliki hak untuk dibebaskan lantaran telah memenuhi aturan, di sisi lain. Iwan juga mengklaim bahwa kliennya itu sudah membayar denda subsidi 50 juta kepada Kejaksaan Negeri Cibinong. Sebelum bebas lewat program asimilasi kementerian hukum dan hampekan lalu, target kami, Habib Bahar bisa dikembalikan lagi ke lapas Pondok Rajek dan diberikan hak-hak pembebasan bersyaratnya. Karena kita sudah taat aturan dengan membayar uang denda juga 50 juta, kata Iwan saat dihubungi suara.com. Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2020, menurut Iwan kekinian pihaknya juga berencana akan mengirimkan surat laporan kepada Komisi 3 DPR RI atas dugaan perlakuan diskriminatif yang diterima Bahar Smith. Rencananya, surat tersebut akan disampaikan hari ini. Hari ini kami akan melayangkan surat pelaporan diskriminasi terhadap Habib Bahar yang ditujukan kepada DPR RI Komisi 3, ujar Iwan. Selain menyurati DPR RI, Iwan menyebut pihaknya juga akan mengirimkan surat laporan serupa kepada Komnas HAM dan Ombudsman RI. Hanya saja, Iwan tak merincikan detail isi surat laporan yang akan diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI. Komnas HAM dan Ombudsman RI tersebut, nanti suratnya saya kirim ke Antum kalau sudah ditanda tangani, kata dia, untuk diketahui. Bahar Smith sendiri sedianya dijemput oleh tim dari Direkturat Amtib Ditjen pas dibantu Brimo Polda Jawa Barat pada Selasa, tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat dari kediamannya. Dia dijemput untuk dijebloskan kembali ketahanan di lapas khusus Gunung Sindur lantaran dinilai tidak mematuhi program asimilasi Kementerian Hukum dan HAM yang dijalaninya usai bebas dari lapas Pondo. Karajek, Bahar Smith pun telah dipindahkan ke lapas-kelas Ibatu Nusa Kambangan pada Selasa, 19.05, lalu. Pemindahan itu dilakukan atas pertimbangan keamanan. Lantaran rombongan jamaah dan simpatisan Bahar Smith sempat meringsek masuk lapas Gunung Sindur. Suara kom jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!